Hai ternyata disini ada nampak gosong ya Nah ini dia waduh kita lihat saja dulu ya Nah itu dia untuk logo politurnya sudah aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di hadapan saya ada TV politron PLD 24C V16 eh 1869 ini kalau nggak salahnya tipiknya udah smart ya dan kendalanya ini seperti ini TV-nya hanya standby kita cek aja dulu ini indikatornya indikatornya hanya standby seperti ini enggak ada kedip-kedip ya tekan tombol di sini juga nggak ada ngaruknya tekan di remote juga sama ya malah mati di titinya satu lagi Oke dan ini udah dibongkar TV-nya mesinnya seperti ini Oke setelah di Jero lihat-lihat ternyata disini ada nampak gosong ya Nah ini dia waduh ada gosong di posisi dekat L02 ya Nah ini dia kosong duanya di sini nampaknya ada gosong terpengar kemungkinan ini adalah yung gua ntar resistor ntar kapasitor ya kalau lihat di LLD1 ini lagi sembilan maksudnya ya bukan LD2 dari satu posisinya seperti ini kemungkinan sama ya mirip-mirip kemungkinan ini isinya yang gosong atau kapasitor ya Nah ini dia kita akan coba bersihkan dulu apakah gosongnya ini IC atau apa ya Oke seperti apa sih simak terus videonya Oke setelah diperhatikan ternyata nampaknya isinya yang gosong ya Nah ini dia isinya gosong isi figure mungkin ini set down kita akan copot dulu isinya ya untuk isinya sudah saya copot ya dan ini ternyata jalurnya rusak parah sehingga tidak kelihatan karena ini gosong 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 setelah saya coba suntik tegangan ya ke outnya di sini dengan 1,2 volt tv-nya tetap saja standby nggak mau ada kedip pada apa gitu ya dan saya pegang ini IC besarnya disini IC chipsetnya agak panas ya malah ada yang kalau saya suntik tegangan di sini di outnya di sini malah yang menyala lampu indial lampu backlightnya ya dan lampu di sini merah seperti TV on tapi indikator birunya tetap nyala terang nggak ada kalau kedip-kedip kecurigaan saya ini ada masalah juga kedepannya ya sehingga rusaknya di hama Malik istilahnya apa ya jadi ngepeknya ke IC ini gosong jelah belum tahu tapi saya akan coba lihat dulu panelnya apakah masih normal kalau kit Mak di pergantai masih normal kita akan coba ganti main tempat tapi masalahnya kali ini udah smart ya kalau nanti sudah bagus kita carikan solusi di ke pemiliknya Apakah mau nerima dengan ada yang dari 32 tapi belum smart ya belum smart juga belum digital ya kalau nggak salah Oke seperti apa pada akhirnya ikuti saja terus videonya kawan maksudnya nah ini dia ya penggantinya saya akan coba ganti ini dari PLD 32t75111s ini layarnya an mati ya ayanya rusak dan kita masukkan di sini ya di sini ya di PLD 24c PIS 869 kau masalahnya masalahnya ini belum smart juga belum digital ya tapi enggak papa ya yang penting tipinya nyala dulu karena dirumahnya katanya hanya pakai antena parabola kita coba saja kita coba pasang disini untuk main botnya sudah saya pasang ya untuk sensornya pakai bawaan main botnya dulu karena ada beda fit untuk panennya tetap sama ya untuk panel LSD nya meskipun berbeda tapi saya kira jalurnya atau pin pinnya sama tinggal kita mengubah settingan mungkin nanti jadi untuk PLD nya kita langsung saja nggak papa ya kita coba hidupkan untuk indikatornya berkedip ya kita coba Nyalakan Oke tipinya sudah menyala BL sudah menyala saya kira nanti digambar ada perbedaan ya karena beda settingan mirrornya kita lihat saja dulu ya Nah itu dia untuk logo politernya sudah keluar cuman eh seperti klise ya Nah tidak putih seperti ataupun seharusnya tinggal kita setting saja kita coba setting nanti ya Oke ini tipinya kita Nyalakan ya tampilannya seperti ini ya klise karena beda settingan panel dari 32 ke 24 kita coba setting mirrornya sebelumnya dulu kita tekan menu dan kelihatan warna menunya enggak seperti ini ya seharusnya masukkan ke mode gambar dan kontras ini nya di kontras kita tekan kode 1014 ya 1014 nah Oke setelah nah seperti ini kita masuk di setting tekan Oke ada panel setting di bawahnya Nah masuk ke panel setting tekan Oke kita coba panel select ya belum panel selectnya kita coba kembali bitnya kita masuk mungkin dari bitnya ya Nah ada di 6 bit ya tadi di di 8 bit sekarang kita masuk nah ini masih 8 bit ya tadinya di 8 bit sekarang masuk di 6 bit ya kita cekat Nah tadi di sini 8 bit ya ternyata dia cocoknya di 6 bit untuk eh maksudnya untuk panel tipe 24 ini ya oke untuk mirrornya sudah pas ya jadi nggak terbalik gambarnya itu kita tinggal kembali ke luar dan coba kita matikan dulu tipinya apakah berubah atau enggak ya kita on kan lagi nah sekarang udah mulus ya putih seperti mana biasa ya oke dan kita coba tekan menu nah menunya pun normal ya sudah normal ini TV jadi keputusannya TV ini ganti mainboard ya karena untuk mainboard bawahnya itu rusaknya rada lumayan parah tadi kita cek di sini ada gosong ya di sini ada gosong jadi agak sulit saya untuk memperbaikinya jadi ya mungkin batas kemampuan saya ya soalnya ini rumit sekali menurut saya nih Oke lah tapi kebetulan diisi punya stok untuk mainboardnya meskipun beda tipu dan beda pula eh beberapa fitur yang nggak bisa masuk ya fitur digitalnya dan sematnya jadi hilang tapi enggak apa-apa Oke intinya seperti itu ya Terima kasih yang sudah nelfon Terima kasih yang sudah dukung Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh